Setelah disolatkan jenazah Muhammad Noval, bocah 9 tahun warga Gentong Hayam, Desa Sukasari, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Kamis Malam dimakamkan. Noval dimakamkan setelah menjalani visum di RSUD Syamsudin, Kota Sukabumi. Saat kejadian, Noval diajak oleh kedua orang tuanya mengikuti seminar parenting dalam rangka kuliah kerja nyata KKN, Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, UNJ, kepada warga Cisaat, Kamis Pagi. Sedikitnya 30 orang termasuk para mahasiswa menjadi korban dalam kejadian ini. Sebelas orang di antaranya mengalami luka-luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Sukabumi. Salah satu korban menuturkan kejadian robonya bangunan ruang pertemuan berbentuk jublo ini berlangsung tiba-tiba. Langsung robonya, tapi saya, imangnya saya pas langsung keluar, saya mah di dalam teman masih teriak-teriak cari anak yang satu. Yang satu, yang satu makan dekat saya, dipegang. Pas ada gerungkul, langsung saya dikerungkul. Hingga saat ini, aparat Polsek Cisaat dan Polres Sukabumi Kota tengah melakukan penyelidikan atas kasus ini. Dari Sukabumi Jawa Barat, Bidatopan, MNC Media, melaporkan. Dari ondata biaya, potong burundan tanpa.